Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Wisnu Aribowo Probonogoro dalam channel Youtube saya Wisnu Aribowo Probonogoro Kali ini kita akan bicara tentang pengertian dari desain grafis Desain grafis umumnya diterapkan dalam dunia periklanan, paket, perfilman dan lain-lain Ada banyak program aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan manipulasi gambar diantaranya adalah Adobe Photoshop, GIMP, Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan Adobe InDesign Penilaian sebuah karya desain grafis merupakan hal yang sulit Tentu saja karena penilaian sebuah desain itu sesuatu yang abstrak Tidak bisa ditentukan secara patent atau mutlak Karena kita tidak bisa menilai sebuah desain itu bagus atau tidak Jadi desain itu penilaiannya sesuai dengan mood seseorang penilai Bagi saya bagus, belum tentu bagi kalian itu bagus Karena sesungguhnya tidak ada penilaian bagus atau jelek dalam sebuah desain Semua itu tergantung selera desain, desainer grafis atau klien dan halayak yang menjadi sasaran pesan Dan ini sudah ditegaskan oleh pakar-pakar desain grafis Penilaian sebuah karya desain grafis sesungguhnya adalah menguji tingkat kelayakan Jadi sebuah penilaian sebuah karya desain itu adalah menguji tingkat kelayakan Dari hasil karya yang diciptakan Dalam arti tidak ada karya desain grafis yang benar ataupun yang salah Jadi hanya pantas atau tidak saja yang akan dinilai Bukan bagus atau jelek Desain grafis harus memenuhi prinsip-prinsip dalam desain grafis Terdapat empat prinsip utama yang perlu diperhatikan terkait komunikasi visual dari karya desain tersebut Yang pertama adalah ruang kosong atau white space White space adalah dimaksud dengan white space adalah Agar karya tidak terlalu padat dalam penempatan pada sebuah bidang Dan menjadi objek yang dijadikan objek Objek dominan Karena suatu orang sepakat bahwa desain yang terkesan sibuk atau penuh Sangat tidak menarik atau tidak menarik untuk dilihat Jadi kalau desain itu penuh dari semua ruangan tempat atau space kerja itu tidak sangat menarik Jadi ruang kosong itu sangat diperlukan dalam sebuah desain Ruang kosong penting dalam desain dan sering digunakan untuk berbagai tujuan Misalnya untuk memberikan fokus utama kepada audiens terhadap suatu elemen dalam desain Dan untuk kejelasan pembaca sekaligus memberikan kesan profesional secara sederhana Contohnya gambar tersebut Make it simple Kita hanya mau bicara tentang simple Laptop Tujuannya adalah laptop dan tulisan Pada gambar ruang kosong Ini contoh yang penuh Yang tidak memperhatikan ruang kosong yang di bawahnya Desain tanpa ruang atau space yang kosong Jadi terlalu dominan Terlalu monoton Menyebabkan orang males atau enggan melihat Kedua kejelasan atau clarity Kejelasan atau clarity Mempengaruhi penafsiran audiens Akan sebuah karya atau bagaimana sebuah karya tersebut mudah dimengerti Dan tidak menimbulkan amigu Atau makna ganda Contoh desain di bawah ini Walaupun tidak lumit tapi jelas Apa sih Joseph Martin Tapi kalau yang sebelah kanannya adalah Ini ternyata gambar sebuah botol Atau merek dari sebuah minuman Kesederhanaan atau simple Kesederhanaan menuntut prinsip karya Yang tidak lebih atau tidak kurang Sering juga diartikan tepat dan tidak berlebihan Jadi sebuah karya yang tepat dan tidak berlebihan Sangat simple Itu merupakan salah satu syarat dari desain Sebuah desain grafis Pencapaian terbaik dari kesederhanaan Ialah bisa mendorong audiens atau pemikat karya untuk menatap lama dan tidak merasa jenuh Tujuannya adalah untuk tidak merasa jenuh melihat hasil karya kita Pesan yang terdapat dalam karya pun Tersampaikan dengan baik dan singkat Padat dan jelas Jadi pesan itu masuk dan jelas Sampai kepada audiens Atau Pemerhati dari sebuah hasil karya Prinsip desain ini juga penting dalam desain Seperti yang dijelaskan di atas Desain yang sibuk tidak menarik untuk dilihat Jadi cukup buat desain yang biasa Menyampaikan pesan secara efektif Dan cara yang lebih kreatif Menarik perhatian tanpa menambah hal apapun Yang tidak perlu Jadi kalau tidak perlu tidak usah ditambahin Dalam desain Kesalahan yang paling sering ditemukan adalah Pemanfaatan font Yang tidak seirama dengan desain yang dibuat Sehingga hasil malah terlihat berantakan Cukup menggunakan maksimal 2 atau 3 font saja Dalam bentuk desain Di suatu hasil karya Jadi jangan banyak menggunakan jenis-jenis font Fontnya cukup ini saja Contoh Tens Things green Sederhana tulisannya Orang juga sudah tahu makna dari arti Kehidupan hijauan tersebut Yang keempat adalah Ephasis Atau point to interest Ephasis atau yang disebut juga pusat perhatian Merupakan penggambaran dominasi Yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur Sebuah pusat perhatian Sehingga mencapai nilai abstrak Buat bagian utama atau pesan utama yang ingin disampaikan dari desain tersebut Yang lain baik dari segi warna maupun bentuk agar perhatian audiens lebih tertuju pada bagian utama tersebut Minimal contoh sederhana di bawah Lebih cari Kita buat harus lebih menonjol Daripada yang lainnya Apa grafik, desain, reference Kita mau buat seperti itu Yaudah Orang akan bertujuan mencari Apa sih maksud dari gambar tersebut Oh ternyata Grafik, desain, reference Karena warna berbeda Tujuannya jelas Ini contohnya Epsis Lima Kesatuan Kesatuan ini merupakan salah satu Kesatuan Kesatuan ini merupakan prinsip dasar tata rupa yang sangat penting Kalau tidak mengandung kesatuan dalam sebuah karya desain grafis Maka akan membuat karya tersebut terlihat kacau Mengakibatkan sebuah karya desain grafis tersebut tidak akan nyaman dipandang Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan Dan untuk mencapai kesatuan tersebut harus mengandung Beberapa unsur seperti hubungan warna, arah, dan sebagainya Contohnya seperti ini Jadi merupakan satu kesatuan di seluruhnya Apa yang mau ini adalah kredit di Bank BPD Dalam rangka Jadi merupakan satu kesatuan Semuanya satu arah Baik tulisan maupun penjelasannya Kenam, keseimbangan Sebuah karya desain harus memiliki keseimbangan agar nyaman dipandang Dalam bidang desain grafis khususnya Keseimbangan ini tidak dapat diukur Tapi dapat dirasakan Yaitu suatu keadaan di mana Yaitu suatu keadaan di mana Suatu bagian dalam sebuah karya Tidak ada yang saling membebani Namun saling menyimbangkan Jadi tidak ada yang lebih Semuanya sama Merata Dan saling menyimbangkan Menutup kekurangannya Hal yang harus diperhatikan Untuk mendapat keseimbangan dalam desain grafis Adalah Proses visual Yang dapat ditingkatkan desain antara lain Seperti ukuran, kepadatan, struktur Kontras desain, dan sebagainya Ada dua macam keseimbangan Yang pertama simetris Keseimbangan simetris adalah Ketika elemen-elemen desain ini Di suatu sisi sama dengan elemen di sisi lain Keseimbangan ini membagi rata beratnya Dibanding baik dari sisi atas, bawah, kiri, dan kanan Contoh simetris seperti ini Gambarnya sama semuanya Tidak dari atas, kiri, kanan, bawah Semuanya sama Dan ansimetris Ansimetris berbeda dengan keseimbangan simetris Di mana distribusi berat dilakukan dengan Membagi rata elemen Keseimbangan ansimetris tidak sama Antara sisi kiri dan sisi kanan Atas dan bawah Namun tetap terasa seimbang Seringkali Kita melihat sebuah desain Dengan gambar yang begitu besar Diimbangi dengan teks kecil Namun terlihat seimbang Karena permainan Kanvas, warna, dan sebagainya Contohnya seperti ini Tulisannya kecil saja Gambarnya Tidak harus sama Tidak harus rata Antara kiri, kanan, atas, dan bawah Ini contoh dari ansimetris Tujuh Irama Irama dalam karya desain grafis Merupakan pengulangan unsur-unsur pendukung Unsur-unsur pendukung Seperti total letak Ruang, penawah, perwarnaan Dan sebagainya Menciptakan sebuah harmonisasi Yang nyaman dan indah Peluang Peluang unsur tersebut Akan membuat karya desain Yang menarik Dan baik Contohnya seperti ini Gambar asap Tapi asap itu menciptakan Sebuah desain gambar Penekanan Penekanan Atau dominasi Dalam karya desain grafis Akan melimbulkan sebuah hal Yang menjadi pusat perhatian Menghilangkan kebosanan Atau sebagainya Hal seperti ini Harus ada dalam sebuah karya desain grafis Penekanan bisa dilakukan Melalui peraturan Pelulangan ukuran Serta kertas Kontras dan Struktur Nada Gambar Garis Ruang Bentuk Dan motif Contohnya seperti ini Pergerakan Pergerakan atau move Pergerakan dalam desain grafis Atas suatu prinsip Dimana desain Yang dihasilkan memiliki Suatu alur Ketika dilihat Ini pergerakan Jadi Alurnya bergerak Demikian Konsep desain Demikian konsep desain Kali ini Pengertiannya Jangan lupa Subscribe Like Dan bunyikan lonceng Dalam Youtube Channel Saya Sampai kembali lagi Di Youtube Saya berikutnya Terima kasih Terima kasih